Matthew 15 ayat 8-9 Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya Padahal hatinya jauh daripadaku Percuma ibadah mereka itu Percuma mereka beribadah Karena ibadah buatan manusia Namun itu kan manusia biasa Sama saja dengan Saifuddin Ibrahim Bahkan lebih pintar saya daripada Agama lelucon Enggak ada siksaan kubur Di dalam Kristen enggak ada siksaan kubur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak Di kesempatan ini kami suguhkan video reaksen pendeta Saifuddin Ibrahim Yang menyatakan alasan masuk Kristen Karena di Kristen tidak ada siksa kubur Ketika mati mungkin langsung otw ke surga Wow mantap nih Pak Udin Baik sahabat mari kita simak video selengkapnya Selamat menyaksikan Ya kita mah jelas sekali berbeda Saya yang gak perlu lagi adhan-adhan yang begitu Saya tidak menyebutkan banyak sekali hadis-hadis Yang mengatakan adhan untuk jenajah itu katanya sunnah Dengan tambahan-tambahan ulama-ulama pelukusuntur itu Jadi nanti kalau saya bahas sejarah Islam Dengan perubahan penulisan-penulisan sejarahnya Itu anda akan ketawa semua Yang jelas begini Matius 15 ayat 8-9 Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya Padahal hatinya jauh daripadaku Percuma ibadah mereka itu Percuma mereka beribadah Karena ibadah buatan manusia Namun itu kan manusia biasa Sama saja dengan Saifuddin Ibrahim Bahkan lebih pintar saya daripada Karena saya pakai jas Dia mau pakai jubah gombal gambul Nggak pakai celana dalam Jadi kalau mereka Arab itu kenapa kedodoran Ya karena nggak pakai celana dalam Sehingga gombal gambulnya itu Jadi gondal gandul Si Taifuddin seringkali mengatakan Hanya membaca bukan menghina Dan kerap mengatakan kitab suci Al-Quran Menghina kekristenan Tetapi kami tukang nimat berpendapat Si Udin ini yang menghina Buktinya si Udin membacakan kitab Matius Mengatakan percuma ibadah mereka itu Buatan manusia Lalu dia merendahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan sebutan yang tak wajar Menurut Anda selaku netizen cerdas Si Taifuddin ini manusia gila Atau manusia waras Karena kalau manusia waras Tidak mungkin si Taifuddin ini Berkata seperti itu Kami heran dengan si Taifuddin ini Yang hidupnya seperti tidak punya otak Hei Taifuddin Dikamanakan otak mana Ya ini kan pembicaraan teologis saja Agar mencerdasakan Saudara-saudara kita yang Dari Sono itu Mereka memang kemampuannya Cuma segitu Tidak memiliki kemampuan Debat Kemampuan teologis Untuk memahami keyakinannya sendiri Jadi pakai dibungkus Kayak lontong Kayak cak lontong Ya mestinya Tidak begitu Orang Kristen Ditanya lagi Pak Pendeta Kenapa Orang Kristen itu Tidak pakai Kain kafan Kain kafan Malah pakai jas Sedangkan Yesus itu pakai Kain kafan Yang pertama Masalah Orang mati Itu tidak perlu Menjadi perdebatan Di dalam Kekristenan Apakah pakai kain kafan Atau tidak Tidak perlu itu Urusan mati Mati Nanti kalau Orang mati Ditelan Ular naga Ayo Apakah malaikat Akan masuk Ke dalam perut Ular naga itu Untuk menanyakan Orang yang mati Tadi Marobuka Wa maanabiyuka Dan seterusnya Halo Itu namanya Bukan siksaan kubur Jadi ajaran Itu ada Siksaan kubur Di dalam Kristen Tidak ada Siksaan kubur Itu sebabnya Saya Masuk Kristen Lebih sederhana Dan lebih masuk akal Si Taifudin Memang sudah semprung Pantas memilih Agama Kristen Karena jadi orang Kristen Enak tidak ada Siksa kubur Kalau tidak ada Siksa kubur Mungkin tidak diminta Pertanggung jawaban Yang dilakukan di dunia Mungkin menurut Si Taifudin Ketika mati Langsung OTW surga Kami baru ngerti Pantasan Si Taifudin Jadi hujater Bebas menghina Bebas mencaci Bebas memaki Karena kalau mati Pun tidak diminta Pertanggung jawaban Mungkin Si Taifudin Dalam pikirannya Percuma berbuat baik Karena Berbuat baik OTW surga Tidak berbuat baik Pun OTW surga Hebat agama Udin ini Luar biasa Walau menyakiti Jutaan manusia Tetap OTW surga Dan kata Si Taifudin Kematian orang Kristen Lebih sederhana Dan masuk akal Luar biasa Din Pantasan sebelum Dikuburkan di Jogedin dulu Seperti di video ini Dikuburkan di Dikuburkan di Dikuburkan di Di dalam Kristen tidak ada siksaan kubur Itu sebabnya saya masuk Kristen Di dalam Kristen tidak ada siksaan kubur Itu sebabnya saya masuk Kristen Nah demikian bacot Udin Pantas Udin tidak bisa menjaga perasaan orang lain sehingga yang tersinggung melawannya Udin tidak mau dibantah bila menurut Udin benar Katakan benar, gila nih Udin Itulah Udin kenapa Udin egois khutbahnya hanya menghadrik Udin tidak mengenal dosa, karena di Kristen tidak ada siksa kubur Mungkin Udin mati langsung OTW surga Kalau seperti itu percuma berbuat baik Orang berdosa mungkin OTW surga Orang baik langsung OTW surga Yaudah terserah Udin aja Ihwan Vila selaku netizen yang cerdas tentu dapat memahami Udin sebenarnya Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh